Erlangga harus mundur dari Ketua Umum Partai Golka. Berubah saat itu saya. Saya ini pendukungnya Pak Erlangga. Dewan pakar mengeluarkan rekomnya yang ada tiga itu. Sudah tidak usah dibahas lagi karena sudah semua membahas. Saya masih tetap meminta Erlangga untuk mendeklarasikan sebagai calon presiden. Kalau tidak ada yang berani menjadi panglima Erlangga, tunjuk saya panglimanya Erlangga. Untuk memenangkan erlangga sebagai calon presiden. Itu dalam keadaan mepet. Tetapi sejak kemarin tanggal 25 pagi setelah saya sholat subuh, saya berdoa. Ternyata doa saya terjawab langsung Erlangga harus mundur dari Ketua Umum Partai Golka. Berubah saat itu saya. Harus munas. Kenapa? Karena Erlangga naik jadi Ketua Umum Partai Golka. Itu adalah hasil munas lup pada saat Pak Novanto. Dan komitmennya adalah GMPG. Apa? Golkar bersih. Di awal Erlangga jadi Ketua Umum kan terpampang. Golkar bersih, Golkar bersih. Kalau sudah dipanggil oleh kejaksaan, 12 jam, apa itu masih dikatakan bersih? Daripada Pak Erlangga ini merusak dirinya dan merusak partai, silahkan mundur. Saya hormat kepada atau asas peraduga tidak bersalah. Itu urusan nanti, urusan setahun itu panjang urusannya. Tapi sebagai Ketua Umum mundur, konsentrasi perbaiki dirinya agar tidak terkena menjadi koruptor. Itu tanpa saya sekarang. Sudah tidak lagi saya mau siap untuk jadi panglima Erlangga. Saya minta Erlangga mundur. Jawabannya, 2 per 3 tadi. Kalau 2 per 3, ya silahkan. 2 per 3. Pertahankan Erlangga, hancur mereka semua. Golkar bukan tinggal 6 persen, turun di bawah 4 persen. Jadi partai gurem, partai yang di bawah 4 persen. Kalau DPD-DPD masih mempertahankan, saya mantan Ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Mereka semua seperti yang disampaikan, ketakutan karena ditelpun. Segera bikin rapat dukung Pak Erlangga. Ini perintah. Ketua-ketua DPD itu telpun saya, kan senior-junior saya sebuah mereka itu. Jadi jangan ada dusta diantara kita. Pak Erlangga, saya hormati, Anda terpilih jadi ketua-ketua partai Golkar untuk membawa Golkar bersih. Tetapi Anda sekarang sudah dipanggil, indikasinya Anda tidak bersih. Sehingga saya segera mengundurkan diri, selamatkan partai Golkar. urusan teknis PLT dan lain-lain saya ada ikut-ikut. Silahkan.